The EU's Renewable Energy Directive Bank around palm oil for biofuels was not only shocking to Malaysia and Indonesia, but to the world as a whole. Dan kali ini ada Belgia. Negara benua miru merupakan rumah bagi berbagai institusi Uni Eropa. Negara yang terkenal dengan produk coklatnya ini juga sangat potensial untuk menjadi fokus pengembangan kerja sama ekonomi. Belgia juga merupakan mitra dagang terbesar ke-23 bagi Indonesia. Dengan total perdagangan non-migas, kedua negara sebesar 1,68 miliar USD pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,9% dari total nilai pada tahun 2019, yang sebesar 1,63 miliar USD. Adapun untuk investasi pada tahun 2020, penanaman modal dari Belgia ke Indonesia tercatat sebesar 27 juta USD yang tersebar dalam 381 proyek, yang artinya sampai di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya Indonesia dan Belgia mempunyai hubungan yang baik. Namun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Keharia Patihan Luxembourg, dan Uni Eropa, Andri Hadi, Secara khusus dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia menyampaikan penyesalan atas penerbitan rancangan Royal Discreet on Product Standard for Transport Fuels from Renewable Source yang melarang penggunaan palm oil-based fuels di Belgia mulai Januari 2022. Terlebih, dokumen tersebut sudah disusun dengan latar belakang tuduhan terhadap sawit sebagai penyebab defaristasi. Dalam rancangan tersebut, bukan hanya minyak sawit, tetapi juga biodiesel yang sudah kita rancang sebagai energi baru terbarukan juga dilarang Belgia. Mengitip dari sawitidonesia.com, faktanya ada pula perusahaan asal Belgia yang berbisnis sawit. Bahkan, sahabat lalu, warga negara Belgia bernama Adrian Halit yang membawa sistem perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia. Dan apakah ini tidak kontradiktif? Kebijakan Belgia melarang penggunaan bievel dari sawit tentu saja menjadi pertanyaan yang besar. Sebab tanaman ini dibawa orang Belgia ke Indonesia dan Malaysia, dan di sisi lain perusahaan asal Belgia juga meraup cuan dari kelapa sawit. Oke, ini yakin mengarahkan sawit, bel, orang-orang mullah yang harus disalahkan dari semua masalah kita. Dan kenapa juga kamu yang mulai, kamu juga yang mengakhiri. Nah, dan ada dua pusat Belgia yang berbisnis sawit di Asia dan Afrika, yaitu CPEF dan Seat Group. Belaya operasional CPEF berada di luar Belgia antara lain Indonesia, Papua Nugiri, dan Pantai Gading. Kan orangmu juga ada di kebun sawit itu, kan bel, di Indonesia. CPEF mengelola lebih dari 35 pabrik kebunan kelapa sawit dan mengakhirkan minyak sawit dan kelapa sawit kernel di enam pabrik di Indonesia. Luas juga lulahnya, artinya jika Anda menganggap sawit menyebabkan deforestasi, maka orang-orang Anda juga yang menyebabkan deforestasi itu. Nah, ini ada Menteri Federal Lingkungan dan Iklim Belgia, Zakia Katabi, mengatakan pelarangan penggunaan minyak sawit akan dilakukan pada tahun 2022. Dan sementara pelarangan terhadap kedelai akan dilakukan pada 2023 mendatang. Katabi menyebut penggunaan minyak sawit dan kedelai, maksud saya, tersebut merupakan langkah awal yang diambil Belgia sejak berkabung dengan Amsterdam Declaration Partnership, sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menghapus deforestasi terkait komoditas pertanian pada 2025. Katabi juga menyebut kelapa sawit menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, dibalik pernyataan ini, penggunaan biofol berbasis sawit di Belgia pada periode 2019 hingga 2020 meningkat 10 kali lipat. Yang artinya kebutuhan biofol di Belgia masih digantungan terhadap minyak kelapa sawit, jadi yakin mau melarang sawit? Pikir-pikir lagi ya. Terima kasih telah menonton!